Halo semua, balik lagi di channel Motodekil dengan Dewa Mahendra disini nah di video kali ini kita akan mereview motor yang berbeda dari channel Motodekil sebelumnya tentunya saya akan mereview motor 2 tab langka, legend, dan pastinya sangat menarik untuk disimak sebelum kita ke inti dari video ini ada baiknya kalian klik tombol like, komen, share video ini sebanyak-banyaknya agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu juga sharing is caring dan sebelum kita masuk ke inti dari video ini kita seperti biasa di channel Motodekil kita akan melihat sinematik dari motor ini oke guys, jadi saya sudah berada di motornya ini yang bahal kita bahas tuntas dan bagaimana motor penampaknya keren kan? kalian bisa lihat disini untuk dikecil-kecilnya sangat besar sekali sejarah dari motor ini ya kalau berbicara sedara saya tidak akan berbicara panjang lebar karena saya juga tidak tahu karena jenis dari motor NSR ini ada banyak seperti halnya motor Vario jadi kalau motor Vario itu kan ada Vario 110 ada Vario CBS, ada Vario EV ya dan semacamnya begitu juga dengan motor NSR ini ya itu ada yang lampu depannya ada yang 1, ada yang 2 seperti ini ada yang single arm, yang SP, ada yang R, ada yang RR, ada yang RR SP, ada yang Astra juga ada ya jadi perbedaannya itu kalian bisa cek saja di Google biar lebih lengkap kalau saya jelaskan disini mungkin videonya akan jadi lebih panjang nah untuk NSR ini pertama kali ya masuk ke Indonesia bukan yang ini ya kalau yang pertama kali masuk ke Indonesia itu yang lampunya kotak itu sekitar tahun 1994 kalau tidak salah ya ya sekali lagi cek saja di Google pertama kali masuk ke Indonesia jadi motor ini ya sudah menggunakan yang namanya radiator atau liquid cooler dan pada waktu itu teknologi yang ada di motor ini itu apa namanya cloningan dari NSR motor GP ya jadi teknologi untuk di bagian cooling systemnya ini terbilang cukup baru di tahun-tahun itu ya teman-teman ya kalau tidak dimodif jadi bukan channel motor dekil ya tentunya motor NSR ini sudah dimodif oleh sang owner yaitu John Kade kalau kalian penasaran untuk koleksi motor beli John Kade yang lainnya kalian bisa cek di IG-nya di add John Artawan jadi kalau kalian mau lebih detailnya silahkan kunjungi di bagian kolom deskripsi ya seperti biasa di channel motor dekil kita akan bahas dari kaki-kaki depan teman-teman ya nah di bagian ban sini ini menggunakan ban tipe misilin pilot yang ukuran 100 per 80 17 inci dan kemudian dipadukan dengan velg GP wheel depan belakang untuk velg yang depan ini menggunakan ukuran 2,15 inci sekedar informasi untuk velg ini adalah velg diperuntukkan untuk Honda Tiger tapi sang modifikator sudah memodifikasinya agar bisa masuk langsung ke Honda NSR yang menawan ini oke lanjut ke pengereman bagian depan disini kita bisa melihat motor NSR ini menggunakan kali pernisin monoblock 4 piston dengan tipe motor NX4 RS125 begitu juga dengan disk depan juga sama menggunakan Honda NX4 nah bagi kalian belum tahu Honda NX4 ini kalian bisa lihat di google bagaimana bentuknya nah untuk bagian selang rem sang owner menggunakan merek dari Hell kita akan lanjut ke bagian sparkboard depan sparkboard depannya ini sudah dimodif dan ini ada carbon fibernya teman-teman jadi kalau kalian mau tahu perbedaan carbon fiber dan carbon kevlar kalian cek aja di google itu ada dijelaskan ya kalau carbon fiber dan carbon kevlar itu berbeda kemudian naik lagi ya di bagian stabilizer shock waker depannya ini menggunakan stabilizer dari B-Pro kita naik lagi di bagian penerangan kalau dilihat dari luar sepertinya motor ini masih menggunakan lampu standarnya eh sesungguhnya ini sudah diganti menggunakan lampu LED atau kepanjangan dari light emitting diode dengan 4 titik LED di masing-masing lampu sehingga saat night ride malam tidak khawatir dengan kondisian jalan yang telap di bagian windshield ini windshieldnya masih standar untuk di bagian takometer takometer standar Honda NSR ini sudah diganti dengan takometer yang lebih simpel copotan TZ50 dan di bagian handle-handle ini menggunakan yang di kanan ini ini menggunakan master rem Nissin Japan dengan tipe radial jadi harapannya agar bisa menyuplai minyak rem dengan maksimal ke bagian kaliper Honda NX4 yang mempunyai jumlah piston 4 tidak lupa untuk mempercantik tampilan dari master rem depan ini sang owner juga menambahkan cover model MotoGP di bagian tabung minyak rem untuk di bagian gas spontan owner juga menggantinya dengan merek domino satu set dengan hand grip mungkin agar lebih empuk ya pas dikendarain ya untuk switch lampu ini sang owner menggunakan merek dari BRT untuk memantau keadaan aki dari motor ini voltmeter Daytona Digital pun ditambahkan di bagian bawah dashboard kemudian untuk di bagian handle coupling ini menggunakan handle gel speed gel speed yang pakai titanium kalau nggak salah ini ya teman-teman ya ini juga dimodif ya untuk pegangan takometernya ini dan disini ya di bagian air scoop di bagian air scoop ini kalian bisa melihat sudah diganti menggunakan karbon atau dilapisi dengan karbon dengan karbon yang permukaannya doff terlihat lebih kokoh dan baru otot ya teman-teman ya oke lanjut ke bagian pendinginan nah disini untuk radiatornya sudah diganti dengan merek Bipro agar memaksimalkan pendinginan saat mesin bekerja di saat bawa turing jauh ya dan untuk selang radiatornya ini juga sudah diganti dengan merek Sunco kalian bisa melihat disini tulisannya Sunco lihat keren ya kalau ada tulisan kayak gini ya di pas di selang-selang radiator itu kelihatan wah gitu ya teman-teman kemudian kita lanjut ke bagian tangki jadi di bagian tangkinya ini masih tangki standar tapi untuk di bagian tutup tangkinya ini sudah diganti ya saya nggak tahu mereknya apa tapi ini sudah diganti kemudian kita ke belakang lagi sedikit di bagian footrest atau footstep ini menggunakan merek Taiga dan di bagian untuk pengereman belakang ini sini ya sama seperti yang di depan tapi yang di belakang ini yang satu piston untuk bagian apa namanya disc brake belakang ini menggunakan disc brake nya TDR dan di bagian rantai motor ini menggunakan rantai Daytona kira-kira ukurannya ini 428 ya teman-teman ya kalian bisa lihat rantai nya ini di video saja dan untuk di bagian gear di gearnya ini menggunakan gear triple S dan kita lihat di bagian ban belakang juga ya di sini menggunakan Michelin Pilot juga dengan ukuran 120x70 dipadukan dengan velg 3,5 inci oke lanjut di bagian tutup rantai atau chance hill ini sudah dilapisi karbon tidak lupa juga di bagian sayap belakang juga di tapisi karbon fiber ya teman-teman kalian bisa lihat di sini dengan warna yang doff kelihatan keren sekali ya untuk di bagian shock breaker belakang ini menggunakan shock breaker Ohlins tentunya juga bisa di adjustable ya di bagian paling akhir di video ini jadi kita akan melihat di bagian silencer kenalpot nah asalkan tau ini silencer kenalpot menggunakan TZ125 dan ini sudah nggak diproduksi lagi ya kalau kalian dapat beli nalpot ini kalian sangat beruntung sekali oke teman-teman jadi kita udah membahas motor NSR yang keren abis ini ya dan kita akan akhiri aja video ini karena motornya udah kita bahas tuntas jadi kalau kalian masih penasaran atau kalian masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar kalau saya bisa jawab saya akan jawab sendiri kalau tidak saya akan tanya owner nya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak support kalian yang sudah subscribe dan jangan lupa di share juga video ini di like agar teman-teman kalian tahu juga apa yang kalian tahu baik itu saja video motor dekil berikut ini dan sampai jumpa di video motor dekil berikutnya bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati